Oke kembali lagi bersama gue, Farah Swadila Hari ini, sesuai temanya, gue mau buat video ngabuburit di tengah kota London Soalnya, sebagaimana kalian tahu, hari ini masih bulan puasa Di tengah-tengah bulan puasa Kalau di Inggris itu, puasanya rada beda juga waktunya Di sini kita puasa itu sekitar 18,5 jam Dan kalau misalkan di Indonesia itu, kita puasa sekitar 13,5 jam Jadi di sini kurang lebih kayak 5 jam lebih lama Di sini itu kita puasa sekitar jam 8, sampai jam setengah 9 Dan sekarang kurang lebih jam setengah 6 Jadi, ya 3 jam sebelum buka pas banget dong waktunya buat ngabuburit Jadi tanpa berlama-lama, ikutin aja gue langsung Jarak dari tempat kita sekarang ke tengah kota London Kurang lebih kalau naik bus itu mungkin sekitar 15 menit kali ya Sekitar 15 menit Dan kebetulan busnya udah dateng Thank you Oke, sekarang gue udah di bus Jadi sekedar sharing aja Kan kalau misalkan di Indonesia itu, kalau misalkan kita mau naik bus Jadi caranya tinggal di stop busnya lah Itu loh kurang lebih Nah, tapi kalau misalkan di London itu, untuk transportasi Kita harus buat suatu kartu biru Namanya kartu Oyster Itu kartu yang berguna untuk hampir semua transportasi di kota London Tapi kalau misalkan kita nggak buat Oyster Kita masih bisa bayar pakai contactless card Jadi kalau di sini gue pakai tipe pembayaran Apple Pay Nih Gue pakai tipe pembayaran Apple Pay Jadi tinggal ditempelin aja di busnya Dan itu langsung Nah, dan langsung kalau itu baru udah bisa masuk Oke, sekarang gue udah turun dari bus Dan kayak gue bilang tadi Sebenernya kita belum tau juga Kita mau kemana Karena tema video ini ngabuburit Jadi yang penting sekarang kita jalan-jalan dulu Sebelum nunggu maghrib Di sini maghribnya sekitar jam 8 Jadi kita muter-muter dulu Killing time ibaratnya Sampai waktu berbuka puasa Ayo ikutin gue terus Terima kasih telah menonton! 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 Oke, gue baru aja selesai makan Habis makan, gue berasa seger banget Setelah 18 jam gak makan Tempat itu enak banget sih rasanya Karinya nendang banget lah Ibaratnya kalau kata orang Indo Oke, terima kasih banget Yang udah ngikutin perjalanan gue sejauh ini Gue minta maaf kalau misalkan Ada salah-salah kata Atau ada sesuatu yang buat kalian kurang nyaman Karena disini gue masih belajar banget Gue cuma mau sharing Atau ngajak jalan-jalan aja Kalau ngabuk-buburit jalanin kayak gimana sih Yaudah deh, thank you banget ya Yang udah nonton sampai sejauh ini See you